dan seperti yang kalian lihat disini aku sudah menggunakan skin terbaru rahasia ya skin rahasia terbaru yang super kece super keren dan pasti banyak yang suka ini ya karena ini adalah skin super wings jet ya jadi ini super wings seperti yang kalian tau kalau kalian pernah nonton film animasinya pasti kalian tau ini ya jadi ini sangat viral tapi aku sering nonton dulu dan ini bisa berubah kayak transformer oke kita cari mapnya everybody ini suara aku sangat-sangat mengganggu sekali ya oke oke guys kita dapat map hipot push let's go oh terbang ternyata ya langsung terbang guys nanti aja kita berubah ya kalau kita ketemu musuh yang kuat baru kita berubah menjadi robot seperti transformer untuk musuh-musuh cupu macam ini sih kita pakai segini ini aja ya pakai mode helikopter aja kita pakai ya oke aku akan menembaki mereka bagaimana ini tembakannya bagaimana ini tembakannya kita coba ya kita akan coba begini oh macam tuh ya macam tuh ternyata kekuatannya seperti itu guys dia menembakkan semacam eh tembakan sih tembakan laser gitu oke kita akan menembak lagi nih mister stumble halo mister stumble kita kalahkan dia oh mantap juga ya serangannya guys begitu ya kalau dia mode pesawat ya nanti kita akan coba mode robotnya kalau kita ketemu monster atau musuh yang kuat gitu oke kita akan coba maju-maju apakah disini akan muncul monster seperti biasanya tidak ada muncul guys tidak ada muncul monster sama sekali dan disini ada slendy bob halo slendy bob kita tembak dia guys kita tembak dia ya 3 2 1 rasakan ini spons bob slendy bob mati dia guys semuanya mati dalam 1 kali serangan saja dan apakah masih ada lagi kita lihat dulu apakah ada monster raksasa yang muncul yang harus kita lawan di belakang juga tidak ada apa-apa guys oh muncul 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 wah ada monster rainbow friend aduh ini udah udah ketinggalan japan ini rainbow friend ini guys oke itu tidak apa-apa ya kita basmi aja semua sampai monster aja terakhirnya muncul ya oke kita basmi si green rasakan ini mati tinggal si blue lagi guys kita basmi dia maju blue maju 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 oke kita tembak dia juga mati juga aduh easy banget musuhnya gitu loh aku pengen pengen pake perubahan yang robot loh oh skibidi cuma ini skibidi laba-laba kecil ini guys ini cetek sekali nih ya terlalu easy ini dilawan ini terlalu lemah ini sekali serang juga mati nih guys nah kan oh enggak 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 oh dua kali guys dua kali serang mati ya ternyata ya oke lumayan lumayan tapi terlalu lem oh oh my god everybody akhirnya muncul juga musuh kuat yang aku nanti-nanti guys ini dia TP man super upgrade terbaru dengan perisai dan pedangnya oh my god oke guys saatnya kita berubah ini dia guys yang aku nanti-nantikan transform let's go oh keren banget gila keren banget guys berubah dong oh GG sekali everybody saatnya kita melawan TP man versi upgrade guys ini pertarungan super super wings melawan TP man upgrade ya let's go kita bantai dia guys oke aku tidak yakin bisa menang sih sebenarnya sih tapi ya coba dulu guys coba dulu lah ya oke eh 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 tidak kena oke eh 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 sekali lagi eh 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 rasakan mamam tuh oke oh dia mau membalas tidak kena ini pertarungan antar pengguna pedang ini kenapa super wingsnya pakai pedang ya seharusnya kita main tembak-tembak tembak aja guys tapi oh keren banget oh wah GG guys pencet apa itu aku tadi wah itu serangan ultimate itu mati dong TP man dong wah GG guys ini kuat banget ya padahal itu kuat banget loh itu TP man tapi di kalahkan dengan mudah oleh super wings kita yang sangat keren sekali langka dan tidak dipunya youtuber-youtuber manapun ya jadi cuman Rudy Web aja yang punya skin Bobo Boy ini siapapun eh player stumble guys gak punya ini ya youtuber-youtuber stumble guys yang terkenal pun gak punya ini ini cuman Rudy Web aja yang punya ya jadi kita akan langsung coba aja kita akan langsung tes kita langsung tes aja langsung kita akan langsung tes aja skin baru kita ini apakah kita bisa menggunakan kekuatan halilintar gak tau juga ya apakah ini cuman kostumnya aja halilintar aku gak tau juga jadi kita akan langsung tes aja coba skin halilintar Bobo Boy ya Bobo Boy halilintar maksudku oke let's go oke jadi ini kita berlombanya di map pipot pus aja ya oke ini adalah skin Bobo Boy keren juga larinya ya Bobo Boy halilintar ya oh kita punya itu ya punya pedang juga oke kira itu cuman hiasan aja ternyata memang dipake ya kita akan coba mendapatkan crown menggunakan skin Bobo Boy halilintar guys disini sih ada tulisannya bisa pake senjata ya tapi aku belum tau bisa dipake atau tidak nanti kita akan coba kita akan naik dulu ke atas ya nanti kita coba ya soalnya ini masih menang aku masih yakin masih menang gitu kalau kita kalah baru kita coba ya oke wih laju juga ya ini ya Bobo Boy ya wih keren asli keren banget ini sumpah gak ada yang punya ini cuman Rudy Web aja yang punya ya keren banget asli oh kita akan hajar ini kali ya kita akan serang aja oh bisa wah keren banget asli yuk kita coba coba kecoba kepanda oh coba lagi coba lagi oh mati semua oh gila guys ini mantep banget ini auto win ya kalau kita pake Bobo Boy Halilintar ya oke kita kita ambil crown dulu asli keren banget ya kita bisa menggunakan skin Bobo Boy Halilintar guys gak ada lawan kita ini ya bisa top global stumble guys aku kalau pake ini cuman ini trial aja ini skinnya makanya kita langsung aja ke map rahasia stumble guys let's go kita liat mapnya apa apakah pipot push let's go let's go let's go ternyata kita dapet map rahasia pipot push lagi ya ini sudah sekian kalinya tapi it's oke dan seperti yang kalian liat disini aku menggunakan skin Bobo Boy biasa by the way ini bukan Bobo Boy biasa ini adalah Bobo Boy yang bisa berubah menjadi Ultraman dan seperti yang kalian liat disini pesertanya terlalu banyak ada Bobo Boy apa-apa itu Bobo Boy semua jenisnya ada ada Alphabet Lord ada Upin-Ipin juga tadi aku liat ada ini juga guys ada apa Tirek oh kaget aku kaget aku kaget ada Bobo Boy Solar guys by the way aku punya skin itu ya oke disitu ada Upin ada ada semuanya ada Kuyang juga guys ada Slenderman ada Slenderman ada Slendinub eh Slendinub Bloody Noob maksudku ya oh iya disini sangat rusuh sekali ya karena semuanya punya kekuatan guys loh loh ini kenapa ini si Upin ini berdiam di oh oh my god aku memiliki pilih yang buruk tadi dan ternyata benar guys ini bukan Upin biasa ini adalah Ultraman Upin guys seperti oh my god kering banget ada Ultraman Upin di game Stumble guys oh my god oh my god kita harus langsung ke garis oh my god ada Bobo Boy Halilintar pula disini menghindar oh hampir aja oh oh my god dia menghancurkan garis finishnya guys arena finishnya oh tuh Bobo Boy Solar menyerang dia tapi tidak mempan guys dia terlalu besar untungnya disini aku pakai skin Bobo Boy yang bisa berubah menjadi Ultraman jadi kita bisa mengalahkan dia guys kita akan bersiap untuk berubah juga dan kita akan menghadapi ini Ultraman Upin ini oke apakah dia akan menyerang kita kita berubah dulu gak sih kita berubah dulu gak sih dia kira dia aja yang bisa berubah guys kita juga bisa dong ini dia Ultraman Bobo Boy keren banget oke ini dia pertarungan Ultraman Bobo Boy melawan Ultraman Upin apakah yang akan terjadi sih apakah yang akan menang kita let's go lihat aja kita serang dulu gak sih kita serang dulu gak sih kita berikan pukulan dulu gak sih guys rasakan tendangan oke kita pakai yang air aja guys kita langsung kenakan serangan ini dia guys Ultraman Bobo Boy air jadi spesialisnya ini Bobo Boy ini bisa berubah guys bisa berubah berubah ya kekuatannya ya inilah kekuatan Ultraman Bobo Boy air berbeda dengan Ultraman Upin yang hanya bisa serangan itu-itu aja kita Ultraman Bobo Boy bisa berbagai macam serangan dan ini adalah serangan Ultraman Bobo Boy api rasakan ya kita akan kita akan langsung menggunakan Bobola api kita untuk mengalahkan Ultraman Upin yang botak dan ada satu lain rambut saja kena guys langsung berdarah-darah terbakar dia ya oke kita pakai yang terakhir ini adalah Ultraman Bobo Boy Halilintar kalian lihat guys dia punya dua pedang Halilintar yang bisa kita gunakan untuk menebas GG gak tuh GG gak tuh GG terlempar guys terkapar Ultraman Upin tidak berdaya karena kekuatan dia hanya satu sedangkan kita bisa mengeluarkan beberapa kekuatan elemental dari Ultraman Bobo Boy oke kita serang kita basmi disini dengan serangan mematikan Halilintar apakah dia mati guys apakah dia mati kita lihat dulu kita lihat dulu apakah dia mati apakah dia mati oh dia mati guys tidak bisa bangun lagi guys terkapar Ultraman Ultraman Upin di kalahkan oleh Ultraman Bobo Boy Halilintar walaupun sudah terkena serangan dari Ultraman Bobo Boy air eh eh api nih ada adeknya guys ada Ipin dia berubah juga menjadi Ultraman dong oh my god oh my god kita akan menghadapi si gundul satu ini ya kita lumayan jago lumayan jago kita serang gak sih oh ditangkis guys rasakan rasakan lumayan ya tentang tendangan tekondonya lumayan itu Ultraman Ipin ini lebih jago oh dia menyerang kita tahan dulu kita tahan dulu serangan lasernya temundur kita temundur kita temundur kita guys tapi tidak kena dong karena kita bisa kita bisa menghalaunya menggunakan preside dan kita serang lagi oh bisa menghindar dia apakah kita harus menggunakan kekuatan kita lagi guys kayaknya kita harus pakai kekuatan kita ya supaya bisa mengalahkan yang cepat dan kita pakai yang Ultraman Bobo Boy api dulu ya kita pakai serangan api dulu guys kita lihat bagaimana serangannya sudah kalian lihat tadi sih merasakan perkat kena mantap dia pakai laser aku sedikit blunder guys untungnya ini kuat ya Ultraman Bobo Boy jadi tidak mungkin kalah dengan mudah kita serang pakai api dan pakai air aja tidak mempan kayaknya yang api kita pakai Ultraman Bobo Boy air kita akan serangan kenakan serangan ultimate kita kita pakai kombo yuk serangan kombo yuk oke dia mulai mendekat kita tendang dulu gak sih baru kita kenakan serangan kombo satu lagi rasakan mantap gak tuh mantap gak tuh guys oke kita pakai lagi skin Ultraman andalan kita yaitu skin Ultraman Bobo Boy halilintar guys tapi kali ini kita akan membantainya nanti kita pakai jurus terakhir nah ini dia guys jurus terakhir yang aku maksud ya uh liatin guys liatin guys dia menyatukan pedang halilintarnya dan mengeluarkan laser yang sangat over power guys warnanya sangat menjala ya oh my god apakah dia langsung mati apakah kita berhasil mengalahkan Ultraman kita berhasil mengalahkan Ultraman Upin dan Ipin guys tadi Upin dan sekarang Ipin dua-duanya terkapar tidak berdaya di hadapan Ultraman Bobo Boy ada lagi guys kita sudah kalah Infinimin ada lagi dong Agent Ali ada lima Agent Ali disini oh my god kita pakai mode mengamuk dulu guys oke ini adalah skin Bobo Boy Halilintar versi terbaru oke dia main keroyokan guys kita harus berhati-hati curang banget kok dia berlima oh 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 no no oh my god apa kita diserang bertubi-tubi dikeroyok guys lima lawan satu kenapa Ultraman Agent Ali ada lima kenapa kita curang banget oke kita mengamuk lagi kita akan mengeluarkan tenaga penuh kita ya kita akan mengeluarkan tenaga penuh kita untuk membantai oh dia kayaknya mau menyerang guys kita kita halau dulu kita halau dulu serrrr untungnya kita berhasil menangkisnya menggunakan pedang Halilintar kita walaupun pedang kita tinggal tersisa satu aja karena satunya tadi kita pakai oke kita ratakan mereka semua ayo walaupun kalian berlima aku bantai jangan macam-macam dengan Ultraman Boboiboy Ultraman Boboiboy Boboiboy oh lepas satunya oh my god kita ditonjok lagi ini skin Agent Ali bermacam-macam guys oke kita bantai satu lagi rasakan kita tebas oke guys kita telah membuat 5 Agent Ali Ultraman Agent Ali terkapar oh masih bangkit dia guys masih bangkit dia cuma pusing-pusing sedikit aja ternyata kukira bakal kalah oh my god ternyata dia apa yang akan mereka lakukan ya oke kita akan serang pakai serangan apa ya by the way ini seranganku tinggal satu ini aja guys jadi aku bingung juga eh eh apa itu kok mereka langsung kroyokan luar 5 laser oh my god oh my god tidak bisa kita biarin aku akan menggunakan kekuatan terpenuhku ini adalah kekuatan Boboiboy Supra sebenarnya tapi bisa kita gunakan disini guys dan ini dia guys ini dia kekuatan dari Boboiboy Supra rasakan rasakan terbantai gak tuh kalian 5 lawan 1 bos kita kalahin semuanya ya menggunakan skin Boboiboy Ultra dan kita lihat kita lihat kita lihat ternyata di oh my god ternyata kita dapat map rahasia kota ini adalah kota terbengkalai oh my god oh my god ini akan seru banget kayaknya nih ya oke kita dapat map di kota terbengkalai lagi dan kita akan lihat disini monsternya apa by the way di kota terbengkalai ini suasananya selalu malam ya tidak pernah siang sama sekali dan ini ada di dimensi lain ya jadi ini khusus map rahasia stumble guys aja dan hanya Rudyweb apa saja yang bisa mengaksesnya oke kita lihat apakah ada kita pasti ada monsternya nih ya jadi kita lihat monsternya monster oh apa itu oh my god tayo boost oh no 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 oh my god oh my god oh my god boost tayo guys ada boost tayo di game stumble guys oh my god oh my god wow wow oh my god what gimana cara kita mengalahkan ya guys ada boost tayo ini aduh aduh kita cari jalan keluar dulu kita cari jalan keluar ini kita harus mendapatkan kendaraan supaya kita bisa meng apa namanya mengimbangi ya oh my god apakah itu lain-lain kita harus bisa mengimbangi kecepatan dari si boost tayo itu supaya kita bisa keluar dari kota mematikan ini oke jangan sampai kita bertemu dengan boost tayo nya dulu sabar kita cari dulu kita cari dulu semoga ada kendaraan yang bisa kita naikin tadi mobil-mobil di depan itu tidak bisa dinaikin ya itu cuma pajangan saja kita cari loh oh my god what oh itu ada itu ada itu ada ada skateboard ya jadi kalau berputar-putar itu bisa digunakan berarti kita akan pakai skateboard itu ya walaupun kita mati ya tapi kita dimana tadi ya sebelah sana ya oke aku masih ingat jalannya ini mobil-mobil ini pajangan aja tidak bisa dipakai kalau bisa dipakai sudah lolos oke kita cari dulu kita cari dulu disana tadi ya sebelah kanan belok kiri aman-aman-aman ini bagaimana cara kita menghindari nih kalau ada nih yo sangat menegangkan sekali oh my god astaga tidak lihat aku sumpah ditabrak dong kita dong waduh 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 cepat-cepat cepat kayaknya aku harus lebih lebih berhati-hati lagi ya aku harus ngeliat ke arah belakang-belakang kiri kanan samping belakang pokoknya harus aku perhatikan supaya aku tidak tertabrak lagi ini dua-dua kali aku mati guys tinggal sekali lagi kalau aku mati nih udah game over ya oh my god dia dari depan datangnya itu dia guys itu dia guys kita langsung double jump oh my god oh my god hampir oh dia langsung balik badan dong oh my god kayak curang curang banget ya dia ya maksudnya jangan lah begitu-begitulah oh my god oh my god kok dia bisa lewat jalan ini juga seharusnya kan di jalan aja gitu kalau gitu kan ceritanya kan susah kita ya oke dekat lagi dekat lagi dekat lagi dekat lagi ayo ayo dikit lagi dikit lagi kita harus melarikan diri dari bus tayu ini dikit lagi dikit lagi nah itu dia guys itu dia guys itu dia itu dia guys skateboard andalan kita kita langsung pakai saja dan oh my god let's go ayo ngedrip kita ngedrip oh my god oh my god ayo ayo maju kau bus tayo maju kau bus tayo tidak bisa kau menabrak aku hey 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 lumayan cepat juga ini ya skateboardnya ya nice oh my god disana ada ada terowongan guys ada terowongan kita akan masuk ke dalam terowongan itu ya kita akan masuk ke dalam sini nice 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 tampaknya ini adalah jalan keluar ya satu-satunya jalan keluar dari kota terbengkala ini dan sepertinya kita akan dapat crown ayo let's go let's go dan kita berhasil masuk oh dia tidak berani masuk guys batasnya sampai situ saja ya tidak tahu kenapa dia tidak berani masuk ya yaudah lah ya yang pasti kita menang ya kita berhasil dapat crown ini tinggal lurus saja kita bisa keluar dari kota terbengkala bengkala ini kita cek kita cek dan tidak ada guys tidak ada agent Ali oh 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 dapat agent Ali guys oh my god apakah ini prank apakah apakah ini real atau prank atau apa ini ntar kita cek di beranda dulu guys kita cek dulu oh my god agent Ali oh my god is real agent Ali is real guys kalian bisa lihat ini dia agent Ali penampakannya keren banget ini agent Ali persis stumble guys by the way makanya kayak gini ya oh keren banget aku gak tahu kekuatan agent Ali apa guys yoyo ya kalau gak salah kekuatannya yoyo kita coba aja ya kita akan coba bagaimana kekuatan agent Ali ini let's go oke ini dia kita berada di map pipot push dan disini ada 6 peserta termasuk kita ya kita akan menggunakan emote disini ada emote yoyo guys ya jadi kekuatan agent Ali ini ternyata adalah yoyo kita akan mencoba ini kekuatan yoyo ini macam apa nih kita coba dulu kita ini dulu ya si T-Rex ini kita keluarin lesat oh begitu guys oh langsung jat oh lumayan keren tapi lebih keren Bobo Boy sih sungguh lebih keren Bobo Boy sih menurutku sih oke tapi tidak apa-apa ya ini keren juga sih aku suka agent Ali ya keren gitu penampilannya jurusnya walaupun ini penamanya yoyo ya tapi tetap keren sih menurutku kita akan coba lagi sabar guys kita akan coba 2 kayaknya kayaknya kita akan kenakan 2 ini langsung deh ya oke sabar sabar kawan sabar kawan sabar kita tunggu timing yang pas dan kita akan langsung menggunakan yoyo langsung nice 2 langsung terkapar guys 2 langsung jatuh pakai skit agent Ali dan tinggal 1 ini lagi si Pak Slenderman dan rasakan langsung jatuh juga ini masih ada 1 ternyata masih ada 1 kita basmi lagi oh my god jadi ternyata yoyo ini sangat kuat sekali ya walaupun jurusnya cuma mainan yoyo tapi ternyata kuat banget oke kita akan lompat sini nice dan kita auto win pakai skin agent Ali guys ya oke kita menang tadaaa kita berhasil memenangkan pertandingan ini menggunakan skin agent Ali dengan emotenya yang menggunakan jurus yoyo oke jadi itu tadi skin agent Ali kita versi stumble guys dan kita sudah berhasil dapat crown menggunakan itu emot emot apa tadi itu yoyo ya emot yoyo itu dan ternyata keren banget skin agent Ali ini aku dulu sangat sering sekali menonton agent Ali ya tapi sekarang aku tidak menonton TV lagi jadi aku jarang by the way oh oh api ini oh oh what what happened what happened what kita mendapatkan skin apa ini guys kok pergabungan kok aku tidak pernah tahu ini sih ini agent Ali bergabung dengan Halilintar kayaknya nih ntar kita cek dulu kita cek apa ini oh oh ini dia ini dia ini dia oh pergabungan pergabungan oh ternyata ini adalah pergabungan skin agent Ali dengan skin Bobo Boy Halilintar kita sebut apa guys ini adalah agent Ali Halilintar keren banget kita lihat apakah ini kekuatannya sama seperti Bobo Boy Halilintar ya tapi kepalanya agent Ali guys oke 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 kita coba ya kita coba langsung di map Pipot Push let's go disini ada 4 peserta aja ya ini sebagai uji coba aja sih kita akan kita akan menggunakan emote nya kita akan menggunakan emote Halilintar ini agent Ali guys bukan Bobo Boy ini pergabungan ya berarti ini lebih kuat daripada Bobo Boy biasa karena ini bergabung dengan agent Ali agent Ali loh oke kita akan kita akan menyerang dia nanti ya sabar 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 kawan sabar kawan kita akan menggunakan emote emote Halilintar ini untuk membasmi mereka semua kita akan perlihatkan bagaimana kekuatan agent Ali bergabung dengan Bobo Boy Halilintar apakah sama saja atau lebih kuat ya damage nya ya kita tunggu dulu guys sabar sabar belum waktunya ini belum pas ini timingnya belum pas sabar 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 kita akan menggunakan emote nya disini guys kita akan menyerang dia menggunakan oh mantap mantap langsung KO guys ternyata lebih kuat daripada skin Bobo Boy biasa ya oh lebih overpower dan lebih tampan pastinya ya oke kita membantai tiga tiganya sekaligus ya langsung mati semuanya ternyata sekuat itu menggunakan skin agent Ali bergabung dengan Bobo Boy Halilintar keren banget ini parah keren banget ya oke langsung auto win kita dapat crown lagi ya kita ya nice mantep mantep jiwa ya oke ini dia skin kita tadi ya kita akan coba-coba lagi siapa tau kita dapat lagi ya siapa tau kita dapat lagi skin agent Ali bergabung dengan Bobo oh baru ku bilang dapat lagi dong ini apa ini oh ini gempa guys ini agent Ali bergabung dengan gempa oh bergabung 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 dan dan oh begitu guys ternyata ini adalah pergabungan Bobo Boy gempa dengan agent Ali dan seperti ini penampilannya keren banget keren banget kepalanya agent Ali penampilannya ini Bobo Boy ya kekuatannya juga Bobo Boy pastinya dan dia lebih kuat daripada skin Bobo Boy biasa guys ya oke kita akan coba bagaimana ini emotnya kita akan coba apa namanya kekuatan dari emot dari skin agent Ali bergabung dengan Bobo Boy gempa ya kita akan coba langsung di map pipot push let's go oke disini pesertanya lumayan banyak ada 7 orang termasuk kita dan itu dia skin pergabungan kita agent Ali bergabung dengan Bobo Boy gempa let's go kita akan cek bagaimana kekuatannya guys apakah lebih over power kita coba lihat sabar-sabar kawan kita akan menggunakan kita akan menggunakan emotnya dan oh my god keren banget ini adalah patung patung emot batu itu adalah patung emot batu yang sering digunakan orang-orang dan itu akan menjadi kekuatan utama kita nice langsung kalah guys tersisa 2 3 oh 1 aja tadi kira tadi kena 2 ya ternyata cuman 1 aja yang kena oke sabar di tengah-tengah kita akan membatai mereka semua guys ya kita akan menggunakan emot ini dan oh keren banget ya langsung 3-3 nya KO guys langsung 3-3 nya KO ini adalah emot batu emot batu guys keren banget keren banget oke oke kita akan kita akan keren banget ya dilihat-lihat makin keren saja ini jadi inilah kekuatan dari agent Ali bergabung dengan Bobo Boy Gempa kita akan nanti aku kasih lihat sekali lagi deh bagaimana sih nah begini ya begini ya nah begini guys begini dia penampakannya keren banget ya keren banget ya ada emot batu yang bisa digunakan oleh agent Ali yang bergabung dengan Bobo Boy Gempa kita sebut aja ini adalah agent Ali Gempa guys ya kita ini kekuatannya ini lebih kuat sebenarnya dari Bobo Boy biasa tentu saja ya karena ini bergabung dengan agent Ali yang sudah kuat gitu loh oke oke kita finish 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 dan finish guys kita berhasil memenangkan map ini menggunakan skin gabung dengan agent Ali plus Bobo Boy Gempa keren backrooms lagi jadi ini map rahasia backrooms oh tapi ada tulisannya temukan karakter 0-4 what the hell berarti kita akan mencari skin rahasia disini ya ada 4 karakter aku menasaran ini skin apa aja ya kita keliling dulu ya kita akan menemukan dulu mudahan skinnya bagus-bagus gitu ya oke kita cek-cek dulu ini kenapa berdiam ini guys hello what happen aduh kenapa itu nge-lag itu oke kita maju-maju maju-maju kita akan cari kita akan cari oh what ada Patrick ada Patrick oh ada Patrick oh jadi ini kita ceritanya cari skin anu ya karakter Spongebob jangan-jangan ada Patrick guys oh dapat bisa diambil oh kita ternyata mencari skin dari animasi Spongebob ya cari kartun Spongebob oke kita akan cari lagi ada 4 karakter ya oh tampaknya kita akan dapet Slendibob juga disini tampaknya ya karena aku ketemu Slendibob di map Pipot Push ya ini apa ini oh Gary Gary ternyata ya gelap banget gak keliatan tadi oh Gary Gary oke kita udah dapet 2 tadi pertama ada Patrick Star dan ada Gary Gary si seaput ya oke oke menarik menarik sekali ya oke kita mendapatkan apa itu oh Squidward Squidward guys oke kita dapet skin Squidward ya ya apakah aku harus senang atau tidak gak tau juga soalnya gak menarik juga sih Squidward ini ini kita dapet Squidward udah 3 karakter apalagi satunya semoga Slendibob ya karena aku pengen pake Slendibob untuk menusuk orang-orang buat kalian yang belum tau Slendibob itu karakter Spongebob cuman dia punya tentacle kayak Slenderman ya jadi itu sangat kuat sekali kalau kita pake di kuat akhirnya akhirnya kita dapet guys oh iya bisa diambil bisa diambil oh finally aku mendapatkan karakter yang kuidam-idamkan ya ini adalah Slendibob oke kita lolos ya kita tampaknya akan kembali ke game stumble guys biasa lagi ronde berakhir apa ini oh kita dapet guys Patrick satu ada Squidward ada Slendibob lah Gary mana Gary lah Gary-nya mana what happened Gary-nya gak ada guys aku dapet empat loh tadi loh what the hell ya Gary gak bisa dipake juga ya namanya seaput ya lambat ya kalau dipake balapan ya terus kenapa harus ada tadi ya gak tau juga aku eren ya oke kita akan coba ya aku pengen nyobain karakter Slendibobnya dulu ya oke jadi aku pengen menangin crown pake Slendibob kita akan langsung saja mulai ya ini arenanya pipot push lagi ya tadi udah dapet ini sih ada tiga karakter disini ada eh empat karakter termasuk kita ya ada dinosaurus panda dan stumble guys biasa oke aku pengen menusuk mereka semua guys jadi tentakelnya ini ini ada tulisan tentakel ini jadi kita bisa pake tentakelnya buat nusuk-nusuk orang tapi sabar dulu ya kita beri harapan dulu mereka bertiga ini sampai akhirnya mereka mati ya oke kita tusuk ah langsung dua guys langsung dua kita buang aja kali ya kita buang ayo kita buang aja dah oke tinggal satu orang hai kenapa kamu tidak kabur hey kita kejar kita akan meneror satu orang ini ya dia pasti takut ini ya ayo loh kemana kau kemana kau kemana kemana oke dia lompat oke dia lompat situ gak apa-apa santai aja kita ya kita tungguin kita tungguin aja eh langsung lompat tinggi kita kita akan tusuk das mati kau kita lempar lagi ya kita buang aja lah ya ya langsung menang ya ini easy win namanya ya menang dengan sangat-sangat-sangat mudah gak ada tantangan ya kalau pakai Spongebob ya gampang banget asli gak ada gak ada mereka udah gak ada guys mereka udah mati semua ya aduh aduh easy win malam ini ya ternyata hari ini aku dapat keberuntungan sekali dari tadi aku menang terus ya termasuk ini pakai Slendibob ini gak mungkin kalah sudah ya cuman lagi-lagi ini cuman karakter trial itu bisa dipakai 3 hari aja dan habis itu dia akan hilang lagi oke kita udah finish ya ya gitu lah ya 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 ya